selamat menikmati tentang masalah seat post atau dudukan saddle ini, kayak gini ya setelah kemarin kita ganti stem dan handlebar jadi model flat, copotan busi catch terus kemarin juga saya ganti seat post ini yang sudah saya ganti seperti ini merek jeniu kalau kita lihat tampilannya jadi lebih kekinian karena pengaruhnya disini dudukan saddle-nya berbeda dari model-model yang jadul nanti kita lihatin contoh yang sebelumnya oke, kita lihat dulu tampilannya setelah kita upgrade seat post dan stang handlebar-nya jadi lebih klasik sekaligus modern atau kekinian untuk yang sebelumnya modelnya seperti ini saya ambil dulu seat post yang lama seperti ini kondisinya masih bisa dipakai cuma kalau dilihat tampilannya sudah agak usang dan modelnya juga mudah sudah model yang lama seperti ini model yang lama ya dudukan saddle-nya dijapet di bagian sini oke, agar kejauhan ya lebih ganteng yang ini oke ini kalau ini tipsnya kalau yang sepedanya seri-seri seperti ini untuk seat post yang lama ini ukurannya 25,6 nah sedangkan untuk seat post yang saya pasang disini adalah lebih kecil sedikit atau 25,4 jadi lebih longgar nanti saya kasih tahu bagaimana cara tips pemasangannya oke kita lihat mereknya jenio di pasaran murah aja ini gak terlalu mahal harganya hanya kisaran 50, 60, 70 tergantung lokasi dan dimana anda beli kalau di online bisa lebih murah tapi harus ada angkos kirim pemasangannya ganteng jadi kalau mau nyopot tinggal kita longgarin aja seat clampnya disini atau baut penguncinya kita copot atau kita longgarin aja gak usah sampai copot setelah itu kita ambil seat post yang lama semoga tidak macet kalau macet harus butuh perjuangan lebih ekstra untuk seat post ini yang lebih kecil itu kita harus mengencangkan lebih kita kencangkan lebih banyak lagi kalau tetap ini masih goyang atau sedulnya masih bisa nengok kanan kiri atau masih bisa ditarik itu berarti kurang kencang kalau disini udah maksimal cara atau istilahnya mengakali bahasa jawanya itu disini nah disi bagian sini kalau tetap udah mentok itu kita gerinda kita lihat dari atas kalau ini punya saya kebetulan tidak usah di gerinda sudah bisa kencang kalau tetap gak bisa ini di gerinda bagian sini dan bagian sini serong jadi serong kesini dan serong kesini itu untuk menambah gerak penutup penguncinya ini biar lebih kencang lagi itu tipsnya karena seat post yang saya beli ini ukurannya 25,4 lebih kecil sedikit dibandingkan seat post yang bawaan sepedanya jadi seperti itu pemasangannya ini juga lebih mudah disini pakai baut L jadi melepasnya mengatur ketinggian sudah lurus atau belumnya nanti dilonggarkan pakai baut L kunci L terus ini untuk mengatur sudut kemiringan sedel nah seperti itu sangat gampang sekali ini bergerigi ya jadi gak bakal goyang kalau udah kencang jadi aman ini udah lurus juga saya pakainya aliran yang lurus ini nah seperti itu mungkin singkat dulu video kali ini terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati